Boys and girls Ayo pergi dengan cahaya Selama masih ada air dan daun Boys and girls Mari tebakkanlah kami Di tanah hati ini Ulihatlah kebahayaan Kau menyebab Boys and girls 1, 2, 3, 4 Teng, teng, teng Sudah jam 10.45 pagi nih Artinya It's time for JKT48 mission Hari ini Para member JKT48 akan dibawa ke suatu daerah Yang ada di Tokyo, Jepang Yaitu Asakusa Wah menyenangkan ya Di sana Para member JKT48 akan mendapatkan misi yang harus dijalankan Pasti penasaran seperti apa ketualangan mereka di Asakusa Jepang kan? Makanya Nonton terus ya sampai habis Jangan lupa Ajak teman Keluarga Dan tetangga sebelah Semuanya Harus nonton JKT48 Missions di Trans 7 Eh Kembala promo ya Hihihi Kita lagi di Asakusa Kita lagi di Asakusa Kita lagi di Asakusa Terus mau pergi ke tradisional shop Belanja di Akhirnya Para member JKT48 sudah sampai di Asakusa nih Ayo semuanya Saatnya kalian cari kotak misi Dan Kalau misinya udah dijalanin Baru udah boleh jalan-jalan dan belanja Buat kalian yang belum tahu Asakusa itu salah satu tempat yang harus dikunjungi kalau kalian ke Tokyo Banyak yang bilang Kalau Asakusa itu perpaduan antara Tokyo Tempo dulu Alias tradisional dan juga Tokyo Modern Buktinya nih Di sini masih banyak kuil-kuil zaman dulu diantara bangunan modern masa kini Dan Buat yang ingin belanja oleh-oleh khas Tokyo Asakusa inilah pesatnya Pasti pada pengen kesini kan semuanya I love you I love you Jujur ya Pasal tradisional ya Kalau jujur sih Aku lebih demen kei gini daripada mall Bosom mall Aku meneru seluas Tak bisa kunci Terima kasih kunci Dua Tidak ada yang lalu Oh jadi itu tambahnya Sekurang Coba-cepa lihat itu Tentang Terima kasih. Oh, melodinya buat dan kalian hati-hati ya. Jangan seperti pesatangan di kepalanya. Ayo, cari besa. Ayo, cari besa dan cari cepat. Di dalam kotak misi ternyata ada dua buah foto. Nah, misinya adalah mereka harus mencari objek yang ada di foto tersebut di sekitar asap besar. Berhasil nggak ya para member Jaketi 48 menjalankan misi kali ini? Jadi kita lagi ngeri ini nih. Nih, kita ngeri ini. Apu, sesuatu. Semoga ketemu. Iya. Terima kasih. Objek yang pertama sudah ketemu nih. Ternyata yang ada di foto pertama adalah sebuah tempat menggambar karikatur. Namanya Karikatur Jebang. Sepertinya seru ya kalau para member ini dibuat versi karikaturnya. Menurut kalian, siapa ya member yang paling lucu untuk digambar? Daripada pusing milihnya, gimana kalau semuanya aja? Yuh! Hai! Hai! Ohayou gozaimasu! Ohayou gozaimasu! Ohayou gozaimasu! Ohayou gozaimasu! So, oke. Kamu ingin mendapatkan karikaturnya? Biar gampang, 14 member akan dibagi menjadi dua grup untuk digambar versi karikaturnya. Grup pertama terdiri dari Dike, JJ, Sonya, Rika, Sindigula, Rena, dan Melody. Dan grup kedua terdiri dari Deliman, Nabilah, Gaida, Friska, Baby, Kinam, juga Faye. Wih, so excited ya! Hahaha! Kawaii! Eh, eh, JJ kayaknya khawatir nih kalau digambar nanti hidungnya kelihatan besar. Hihihihi, kenapa sih, woman? Kamu cantik, Boy! Cantik dari hati, Boy! Hihihihi Halo! Halo! Eh, apa yang berkoon juga! Oke, maaf! Yeay! Beautiful hair! Hahaha! Gimana dia menerang? Bisa di sini? Saya cinta JKT48! Saya cinta JKT48! Yaayy! Ayo, siapa dulu nih yang akan digambar? Kita lihat Ike sama Jeje dulu yuk. Lucu gak ya kalau aja mereka jadi karikatur? Are you ready? Yeah! One, two, three! Ta-da! Can we see that? Can, 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 can! Lawanlah daya pari dari cinta, can, can, can! Can, 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 can! Can, 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 can! Langsung aja yuk kita lihat siapa lagi yang akan digambar. Nah, tadi kan Ike dan Jeje sudah digambar. Ternyata jadinya lucu ya! Hihihi, so cute deh! Sekarang gila sonya! Oh ya? Oh ya? Ternyata jadinya dia takut nih! Ternyata jadinya terlihat tembun! Ternyata jadinya yang lebih tua dan berapa? Ternyata jadinya? Tidak! Ternyata jadinya! Ternyata jadinya! Ternyata jadinya! Kalau Reina cocok jadi karakter anime nih Reina. Dan yang terakhir digambar dari grup ini adalah Melody. Mirip gak ya? Selagi gambar grup pertama diselesaikan, yuk kita lihat-lihat karikatur siapa aja sih yang udah dibuat oleh karikaturis Jepang ini? Wah, lucu-lucu ya! Ternyata jadinya terlihat selamat, ayo mulai! Bic! 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 Ini ceritanya kotnya, Oma. Gak ada ase-nya? Enggak, ini tuh ceritanya malam. Em.. Kayak tahun bau jadi ada kembang apinya gitu kayaknya. Terus ada kayak lagi pada ngumpul semuanya. Ternyata ini ase-nya terbuat dari bambu. Ini ase-nya bukan bambu, kucil. Ase-ase. Cuma diwarnain. Dicet gitu. Jadi biar warnanya matching sama temboknya. Ya gitu. Memang ini kuning banget tempatnya kayak aku ya. Gak semua orang bisa. Bisa! Bisa! Jum-jum. 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 Ini baring-baring gitu. Ini baring-baring ini benar-benar. Ini. Ada ane-nya. 3.150 Yen 3.000 Yen sekitar 300.000 lebih lah hampir 400 sebanding lah ya dengan hasilnya seninya juga kayaknya gak gampang dia sih bikinnya gampang ya cuma ngertanya gampang pas kita coba pasti susah juga tapi emang gambar-gambar ini unik banget dan sepertinya gak semua orang bisa juga oke gambar karikatur grup pertama sudah selesai para member gak boleh liat hasilnya dulu ya biar surprise ha 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 sekarang giliran grup kedua untuk digambar wah kinal dibilang mirip Tomocin member terkenal dari AKB 40 eh kinal jadi kegeeran deh ha 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 yuk langsung aja kita liat gimana grup kedua ketika digambar hi 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 mirip ya gambar karikaturnya so how did you become JKT48 audition audition yes my dream for being an idol so believe in me like that oh i see oh i see wah para member grup ini kok malah menghasut si artis supaya jidatkan baby dibuat besar ya ampun kalian jahat deh ha 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 forehead going on so big so big you know that udah kita lanjut liat hasil gambarnya yuk hey i'm getting you Indonesian version of Tomocin big 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 yeah i see that me me and i got bigger one ha 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 yeah gambarnya selesai wih keren ya coba kita liat reaksi para member oke so the picture is done are you guys ready 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 I am ready three one two three yuuuuh 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 hahahaha ya kan mereka kaget karena sangat miah mereka ya gambarnya ini dalam versi lucunya hi 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 jeng yuk digo который yuk academic com enggak yuk task yuk yuk euk yuk yuk ya kan tapi tadi ini l próxima ho thank you yuk thank you i masih lagi Aku ini, aku pantai paling kecil Aku ini, aku yang ada Aku ada gigi tarinya Ya, sekarang kita udah selesai nih Kali-kali hasilnya, lucu kan? Terima kasih, Sasusa Terima kasih, Sasusa Sekarang kita nyanyi-nyanyi gratisin dulu Yuk, yuk Sasusa nikut ya Satu, dua, tiga I want you, I want you I need you, I need you I love you, I love you Di dalam benangku Keras berbunyi, ramah music itu Heavy ira otecong Tugas pertama selesai Eits, ibu masih ada objek yang harus dicari lagi Dan batik Men, ini berat, ini berat Ini dua tangan Dua orang aja cuma sebelah kanan doang Ibu gimana satu orang? Jangan lupa Lanjut lagi jalan-jalan di Asakusa Lanjut lagi jalan-jalan di Asakusa Sekarang, para member harus menemukan versi nyata dari foto kedua yang mereka pegang Yaitu Jingri Kisha atau Beca Jepang Uniknya, Beca ini ditarik oleh manusia dengan berjalan kaki loh Wah, seru ya Cari yang ada orangnya Cari yang ada orangnya Cari yang ada orangnya Cari yang ada orangnya Di mana ya Kalau lihat yang ada orangnya Parang itu, korang apa ya Itu dimakainu Itu dimakainu Bisa ada orangnya Kira-kira, ya Betul, saya nyari-nyari Jalaman yang ini Betul, iya Aku dulu, aku ingin lakukan Bisa Bisa, itu udah betul Iya, tapi itu udah betul Itu apa yang pernah Bisa Avan Cantu Cantu Cantu, cari lagi Biar banyak Nah itu dia beca jepangnya Wah abang becaannya kayaknya kebingungan ya Karena banyak banget member yang datenin dia Jepang Jepang apa? Dikisha 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 Indonesia Indonesia Jepang, Jindikisha 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 Tidak Aku kuat Beca yuk Oke Kalau gitu kita bagi-bagi aja yuk Untuk gantian yang naik becanya Para member pada rebutan nih Gak sabar pengen naik beca ala Jepang Kayak yang di rumah juga pengen kan Nanti ya gantian Hehehe 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 Biasanya kalau di Indonesia tuh ditarik dari belakang Dikayu ya Kalau ingin ditarik dari belakang Terus disini Orang-orang Andongnya 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 Ada kostumnya Ada kostumnya Pakai selimut Pakai selimut Pakai selimut Pakai selimut Pakai selimut Pakai selimut Kalau di Jakarta kan selimutnya di atas Ini selimutnya di beneran selimut tadi Masa-masa 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 Beca Jepang ini ternyata menyediakan selimut agar kaki kita tidak dingin Dan ada sabuk pengabangnya juga loh Wow Keren ya Ke mana si So� Sehingga Ternyata kita naik Wah 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 Jeje sama Friska ngapain tuh Duh Jeje Kayaknya penasaran nih, di sana narik beca itu gampang kali ya. Kayaknya sih gak gampang, lagian pasti berat banget deh. Lihat aja tuh, abang-abang beca-nya pada berotot gitu gara-gara narik beca. Dan kalau dilihat-lihat, seru ya jingkrikisya atau beca Jepang ini. Beca-nya klasik ala kendaraan kerajaan. Dan satu lagi, abang beca-nya juga ganteng-ganteng. Ini Jeje malah asik kenalan sama si abang beca-nya. Dasar Jeje. Oh, terus main gak apa-apa, mau punggung Jepang. Dasar, namanya. Namanya, pak? Namanya, namanya. Go-Go Ono. Go-Go Ono. Oh, bukan Go and Go. Oh, Go-Go Ono. Please call me Go-Go. Go-Go. Go-Go! 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 Yeay! Kita ada ini naik beca-nya Jepang. Namanya apa ya? Tadi namanya apa, orang-orang? Namanya apa? Dekisi. Apa? Jindikisa. 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 Ya. Dan beca-nya. Di Degan. Soalnya Degan. Di Degan sih seru. Kalau Rika di Degan. Kalau aku gak seru. Soalnya baunya banyak yang mau, tuh. Eh, kamu laing lagi. Sekarang yang akan jalan adalah kloter pertama dulu nih. Ada Melody, Rika, D-Lima, dan Dike. Oh, Jindikisa. Nasi-Bone. 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 Kalau gitu, langsung jalan lagi yuk. Mari kita jalan-jalan di Asakusa. Yeay! Aku berdiri di atas panggung yang selalu ku dambakan di tengah luar tepung tangan dan juga semangat. Dengar latihan yang getah kulantaui dinding diriku sambut hari ini tidak kesempatan pun terbang. Jadi kita habis naik becak. Becaknya itu tradisional limpa. Ya, jadi tadi kita jalan-jalan ke temple di sana. Terus kita muterin. Terus ke Asakusa. Terus itu kan tradisional kayak gitu. Terus di saat ternyata ada ke temple tempat samurai dulu. Katanya ada ninja-ninjanya. Ya, ada ninja-ninja. Dia tadi nyerita tapi emang agak gak ngerti. Cuman dia ngomong samurai sama ninja berarti dulu tempatnya di situr. Ikut aja gitu ya. Bagaimana nih? Seru gak sih jalan-jalan di Asakusa dengan becak Jepang? Tadi juga ternyata ada yang ngenalin mereka loh. Wah, jagetnya 48 sudah terkenal juga ya di Jepang. Hebat! Mas, kuil? Ya, ini tampak. Ini kuil. Ini kuil. D-KT dari sini. D-KT. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kawaii. D-KT. D-KT. Kami ingin buat show diri kami sendiri. Yang berong becanya itu kaget kalo Rena tuh lebih muda dari aku. Anak aku dewasa. Ini tuh anak kecil. Engga, Rena tuh anak kecilnya nih. Ketua. Anak aja tuh di bawah. Ketua. Sosok dewasa pake heels-heels gitu. Aku mau pake heels, pake wages. Sama aja. Beda. Sosok mau tinggi, sosok mau dewasa gitu. Beda. Contohnya, bered kineda. Ketua. Ketua. Beca, desi ya. Lek. Ketua. Pasti pengen deh makan ke Jepang. Sekarang giliran trailer berikutnya nih, yang ingin merasakan wisata Asakusta dengan beca Jepang alias JinRikisha. Uh, jadi pengen ya naik beca Jepang itu Kalau dilihat, daerah Asakusa ini bagus banget ya Masih terlihat Jepang tempo dulunya Banyak kuil dan pasar tradisional Uh, keren ya Dengan melalui rute yang dilewati beca Jepang ini Kita bisa melihat Tokyo Skytree Dudung tertinggi di Tokyo, Jepang Wow, luar biasa Nah, yang lainnya gimana nih? Seru gak sih wisata Asakusa ini? Ayo, ceritain dong sini sama Rena Tadi kemana aja dengan jengri Kisha? Tadi ada gedung Gedungnya terbentuk dari... Waduh, ceritanya jadi kepontong deh Malah foto-foto dulu Pok jidat nih Ayo, ayo, lanjut lagi dong ceritanya Eh, ini Asakusa Misalnya ya? Terus tadi itu Ada itu loh, eskrim kristal-kristal gitu Boleh, kayak boleh langsung ke luar Ya di samping kiri Boleh liat ya Rena sih gak liat dia, mah Mau belom terus sama yang itu Dorang dulunya pedekater ya Pedekater ya? Dia orang lain mah yang gak ngerti Dia ngomong apa Rena gak jokong pambul Dari tadi ngomong-ngomong Dia jokong terusan tuh Emang, Shinji gula itu masalah Shinji gula doang yang Shinji gula gak bisa Salah segini Jepang Janya kamu bisa belanja bahasa jepang aja Ya, Rena tuh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Apa sih? Loh, loh, loh Ini kok Shinji sama Rena malah berat Kata-kata orang nitit Aku mohonnya 17 tahun Terus katanya Shinji tuh 12 Enggak Jadinya aku bilang Aku lebih kecil gitu Iya, terus yang dorong Yang dorong becanya itu kaget Kalau Rena tuh lebih muda dari aku Anak aku dewasa Sini tuh anak kecil Enggak, Rena tuh anak kecilan nih Anak aja tuh di bawah Sosok dewasa pake heels-heels gitu Aku mau pake heels, pake heels Sama aja Beda Sosok mau tinggi Sosok mau dewasa gitu Aduh, ada-ada aja ya mereka Sosok dewasa Tunggu dia anak kecil banget sih Sosok anak kecil Dadaa Kalau gitu lanjut aja yuk Siapa nih yang belum kebagian naik beca Ayo-ayo kita keliling lagi Let's go Jadi kita lagi keliling-keliling naik beca Beca tradisional yang diboncengi oleh Om Gogo Tuh disitu kayaknya ada Sky Sky Tree Building Terus disitu ada apaan tuh Kalau di Jakarta kayaknya kayak yang emas kali ya Gue nyangat itu Yang emas-emas itu Yang warna Tunggu dia Ini Sky Tree Tower That's Sky Tree Tower 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 That's Tower Highest Tower Tower In the world In the world 634 meters Still? Yeah, very high tower Oh, takai oh Indonesia go Tinggi 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 Akhirnya para member Jacket 48 berhasil menyelesaikan misi kali ini sambil berwisata di Asakusa. Yang pertama mereka digambar versi karikaturnya, dan yang terakhir ngerasain gimana serunya naik beca Jepang. Nah, tapi kayaknya para member Jacket 48 masih belum puas ya keliling Asakusa. Oke deh, kita jalan-jalan lagi yuk. Sekarang mereka mau mampir ke kuil tertua yang ada di Tokyo Jepang, namanya Sensoji Temple. Wah, kita lihat yuk apa aja yang Jacket 48 temukan di Sensoji Temple. Di Sensoji Temple ini terasa sekali ya kemudahan tradisionalnya. Nah, para member sekarang sudah berkumpul di depan sebuah tungku besar dengan dupa yang dibakar di atasnya. Menurut kepercayaan Jepang, kalau kita mengibaskan uap dari dupa tersebut ke tubuh kita, katanya semua penyakit bisa sembuh loh. Nggak ada salahnya dicoba. Hehehehehe. jadi lembut ayo 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 udah semuanya cuci tangan jika bisa baca nggak bacaannya adalah ya ini kanji kita nggak bisa lebih cepat dari hari di kalender aku pun mengisinkan lengan baju nah sepertinya cukup ya untuk hari ini para member JKT48 sudah menjalankan misi dan juga jalan-jalan di Asakusa Asakusa tuh bener-bener tempat tradisional jadi bener-bener bagus deh kesini kita juga senang banget ya terima kasih semuanya yang udah nonton sampai jumpa minggu depan ya si misi selanjutnya muah bye-bye poni ite memakai dengan senyuman musim panas di luar